Hai teman-teman kembali lagi bersama saya Andrew Hen dan di kesempatan kali ini saya akan mereview Griffin Minos tapi kali ini yang buatan Great Toys ya teman-teman karena yang bandai itu harganya mahal dan saya juga susah mendapatkannya jadi saya mencoba membeli yang merek Great Toys dan yang seperti teman-teman lihat Great Toys ini boxnya cuma seperti ini tapi ada dua ya teman-teman jadi seperti ini nah dan seperti ini dan ini dalamnya langsung blister ya teman-teman jadi tidak ada gambarnya Griffin juga disini malah gambarnya bentuk objeknya padahal di toynya ini tidak ada objeknya teman-teman dan ini sudah saya buka boxnya dan di dalamnya ada plastik seperti ini teman-teman ini isinya apa ada dua pasang tangan dan satu tangan ini masih belum saya buka masih segel masih baru ini tangannya ungu ini karena menggunakan jurus kosmik menu apa marionation yang membuat lawannya itu seperti boneka mainan ya dan bodinya ini juga di plastik masih belum dibuka saya buka saja teman-teman ini masih segel saya buka gini dan ini masih mengungkung mengungkung seperti ini teman-teman bodinya masih baru cukup seret tapi enggak tahu ini bagus atau tidak karena ini masih baru dan di sini juga ada apa ini rambutnya dan juga wajahnya seperti ini wajah dari minus coba dipasang seperti ini ini coba saya otak atik jadinya seperti ini ya teman-teman saya tidak biasa apa mari sih baru pertama kali ini apa ya coba merakit great toys kesulitan juga teman-teman di wajahnya seperti ini dan saya rasa susah sekali ya merakitnya ini beda dengan yang diban apa kekuatan bandai nah kepalanya seperti ini dan ini pun cara merakit apa memasangnya juga lain ini bukannya ditancapkan gini tapi ini dari samping sini memasangnya ini ada lubang ini ini sininya ini yang sini ini ditancapkan kesini ya udah ini sungguh saya rasa nyebelin sekali teman-teman ya tidak hakiki tapi ini nyebelin ya dan sebelum itu kita lihat dulu apa armor-armornya ini sudah tadi sudah saya apa ya lepas dan saya telah mati saya dan saya coba-coba kita dapatnya seperti ini dan tangannya ini ada banyak pasang juga ini ada lima pasang ini menunjuk dan yang di sini ini yang tadi saya lihat kan dan ini apa ya rambut untuk memakai helm ini penutup tangan ini armor kaki armor rocknya cukup besar dan ini armor lutut ini armor tangan armor lengan ini armor paha dan ini helm dan armor tubuhnya ini saya tadi sudah mencoba-coba seperti ini ini memasangnya ini juga sangat susah ya teman-teman ini mengaitkannya di sini ini saya tadi hampir satu jam ya mencoba ini enggak mau masuk-masuk ya sampai jari saya buat menekan ini sampai sekarang pun masih ke cenut-cenut-cenut gitu ya rasanya teman-teman ya apakah barang burlak ini seperti ini ya teman-teman tapi saya dulu pernah coba di apa CS mode juga susah tapi ya tidak sesusah ini ya dan satunya ini blister isinya yaitu sayap dan sayapnya seperti ini teman-teman cukup besar sekali ya sayapnya dan langsung saja kitab rakit seperti biasa dari apa kaki dulu semoga saja ini berhasil teman-teman dan maaf saja kalau berantakan saya sendiri juga bingung bagaimana ini karena di oh ya di merek gritas ini tidak ada manual kitabaknya ya teman-teman jadi ini apa mencoba-coba semoga berhasil dan ini armor apa ya paha ini ini aja ke kelihatannya dan enggak mau naik ya teman-teman ini enggak tahu lututnya ini bisa dipasang atau enggak armor lututnya kelihatannya ini susah tapi kelihatannya enggak dipasang juga enggak papa karena ini armor kakinya ini juga nanti menutup ke lutut dengan armor kakinya nah ini menutup ke lutut jadi saya rasa enggak apa-apa ini sudah sisat atau tidak saya juga tidak tahu kita mulai ke lagi yang satunya sebetulnya saya ini malas untuk beli apa ya bootleg karena apa ya dari segi kualitas juga masih bagus jelas masih bagus bandaya walaupun saya kalau lihat review-review dari teman-teman itu ada yang bilang gritas tuh bagus metal club bagus ini pertama kali saya beli great toys tapi entah kenapa kok rasanya untuk tingkat kenyamanan untuk merakitnya tuh kok tidak senyaman buatan bandaya tapi enggak tahu kalau sudah jadi nah ini ini saja kakinya ini juga enggak mau masuk teman-teman coba nah ini begitu sisat dulu ini lepas lagi coba saya betulkan dan begini teman-teman armor kakinya betulnya kalau dilihat ini juga keren juga dan setelah itu aku coba armor perutnya ini armor perut asesor juga diambil dan nah ini dibuka juga susah tidak selicin nah ini sudah bagian part-part sininya sudah kelihatan lotok ini catnya ini yang posisi depannya di mana atau begini ini saya mencoba-coba ini enggak tahu ya nanti kalau sudah dipasang kalau dibongkar entah bisa apa enggak ya ini teman-teman nah ini tidak mau masuk apakah posisinya kebalik coba kali yang ini di depan nah karena tidak ada manual booknya jadi ini saya apa mencoba-coba ini bisa bunyi klik yang ini tidak mau masuk masing ini sudah begini saja enggak apa-apa dan setelah itu kita coba ke armor ini tangannya saja kita lepas nah nah dan kita pasang armor dahulnya dahulu apakah ini begini teman-teman adanya betul begini dan setelah itu ini armor tangan ya gini dan di sini nih kalau enggak salah adalah ini ya ininya dipasangkan gini yang enggak salah ya teman-teman karena tidak ada manual book dan ini juga saya juga tidak pernah apa memasang great toys yang apa Griffin ini jadi mencoba-coba dan tangannya saya coba ini saja ini yang mengeluarkan jurus dan di sini ada penutup tangannya ini penutup tangannya kita pasang kita pasang susah begini ini sudah terpasang dan kita coba di tangan satunya ini sudah sama dan kedua tangannya sudah terpasang dan sekarang kita menuju saja ke roknya roknya ini cukup besar juga teman-teman seperti ini nah ini kita pasang juga dan begini ini sudah saya skip ini roknya ini bisa dibuka seperti ini juga nah seperti ini roknya ini juga bisa diarahkan ke belakang gini ini dan sekarang ini adalah tidak apa tubuhnya yang tubuhnya seperti ini tadi sudah saya apa pasang sangat susah sekali saya skip sojo makanya dan seperti ini setelah terpasang ini yang bagian belakang ini ini agak keaman loh ya teman-teman kalau tidak mau mempel ke sini apakah harus ini dikunci dengan sayapnya langsung ya teman-teman nanti saya coba saja dipasang ini dan apakah ini harus sayapnya dulu kelihatannya iya karena ini rambutnya belakang ini panjang jadi kelihatannya harus sayapnya dulu dan ini coba sayapnya ini dipasang nah ini berhasil ternyata sayapnya ini cukup apa ya lebar jadi kalau memakai sayap wow seperti ini sungguh keren sekali teman-teman kalau dipasangi sayap dan sekarang karena ini sayapnya berat jadi harus pakai penyaga dan kepalanya nanti ini dipasang dan beginilah jadinya Griffin Minos ini masih tanpa helm cukup keren sekali ya teman-teman wah kekuatan Great Toys ini sayapnya wah kelihatan keren ini ini kelihatannya yang bikin jadi keren ini adalah sayapnya ini ya teman-teman nah seperti ini maaf kalau video saya kali ini berhantakan teman-teman karena ini pertama kali saya mengapa nomor itu Great Toys juga saya juga kebingungan ini untuk merakitnya dan sekarang saya coba apa memakai helm ya Minos pasal kedua saya coba begini saja ini sudah mengeluarkan Cosmic Maronition yaitu tangan-tangannya ini mengeluarkan benang dan benangnya itu jaliri seperti Cosmo nya dan benangnya itu membuat lawan tidak dapat anu ya teman-teman menggerakkan tubuhnya dan sama si Minos ini malah bisa dibuat mainan seperti boneka yang dikendalikan nah seperti ini sayapnya cukup kurang sekali teman-teman cukup besar sekali berbeda jauh juga dengan yang reguler dan Minos ini adalah 108 dari spektur Hades dan juga dia juga adalah 3 dari 3 jets 3 jetsnya Hades ya teman-teman nah ini seperti ini dan kalau memakai helm ini rambutnya ini menutupi matanya dan seperti ini untuk ukuran bootleg saya rasa kalau buat apa ya dipandang kalau dilihat itu Gretos ini cukup keren sekali teman-teman cukup bagus dan bahannya pun ini juga die-cast walaupun ada apa-apa beberapa partnya itu plastik dan ngerakitnya juga cukup susah tidak mudah seperti bandeh tapi dirakit juga bisa dan kalau yang di Gretos ini saya kesulitan itu anu ini loh armor baunya ini ini sangat susah harus ditancapkan di belakangnya dan ini loncuk saya ini buat apa menekan ini sampai sekarang juga masih terasa nyut-nyut-nyut gitu dan tapi oke lah jadinya melihat harganya karena yang di Ori itu juga sudah cukup mahal kalau yang bandeh itu saya menemukan rata-rata 3 juta atas ya teman-teman 3,36 dan kalau Gretos ini saya beli cuma 985 ribu dan ya ditambah dengan ongkir ya 1 juta perbandingannya bisa sepertika tapi cuma lemahnya Gretos ini tidak ada bentuk objeknya tapi cukup oke sekali teman-teman kalau dibuat apa pajangan seperti ini ini armornya juga kelihatan mengkilap dan apa ya ini cloudfootnya ini juga defaultnya dari daikas bagus sekali dan saya tidak tahu juga apakah yang V3 ini layak untuk dibeli tapi saya lihat juga sudah langka dan saya rasa cukup sekian dulu saja video dari saya semoga teman-teman menyukainya dan di video kali ini saya rasa banyak sekali kekurangan ya teman-teman karena saya juga apa ya langsung lawaran mereview juga sangat kacau banyak mengalami kesulitan untuk merakitnya juga banyak adegan yang saya skip karena kalau saya tampilkan akan sangat lama ya teman-teman dan terima kasih buat teman-teman yang setiap menonton channel saya dan bagi yang sudah subscribe saya doakan semoga selalu sehat dan banyak rezeki ya teman-teman dan kita berjumpa di video selanjutnya dan jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati